Kota Yogyakarta adalah pusat pemerintahan provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Luas kota Yogyakarta adalah 32,5 km persegi. Kota Yogyakarta juga disebut kota pelajar, kota budaya, kota pendidikan, kota wisata, dan kota kenangan. Kota Yogyakarta mempunyai jumlah penduduk 413 ribu lebih. Dengan jumlah penduduk yang tinggi dengan luasan daerah yang kecil perlunya ruang terbuka hijau. Selama ini pemerintah Kota Yogyakarta berupaya untuk memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau publik yang dipersarankan menuju ke arah 30 persen di ruang terbuka hijau publik. Namun demikian di Jogja atau Jogja mendapatkan tempat seperti itu di ruang terbuka hijau publik. Yang kita sebutnya RKP, kecil-kecil tetapi merata seluruh kota. Itu nomor satu yang kita lakukan. Yang kedua adalah fungsi ruang terbuka hijau publik di Jogja Karta ini selain fungsi ekologis untuk menurunkan iklim mikro di lingkungan tersebut, juga mempunyai fungsi estetis. Jadi akan memperindah di lingkungan tersebut. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa ruang terbuka hijau publik kita akan mempunyai fungsi sosial. Fungsi dimana interaksi antara masyarakat di sekitar ruang terbuka hijau publik ini terjadi. Karena ini adalah budayanya orang Jogja. Berkumpul, saling menyapa di ruang terbuka hijau publik termasuk di dalamnya dilengkapi mainan anak-anak, kemudian juga tempat bermain orang dewasa, lansia, dan lain sebagainya ini ada di ruang terbuka hijau publik. Sekali lagi, ruang terbuka hijau publik kota Jogja Karta tidak hanya fungsi ekologis, tetapi juga fungsi sosial yang luar biasa. Itulah istimewanya Jogja Karta. Salah satu ruang terbuka hijau publik yang ada di kota Yogyakarta adalah RTHP Taman Bakung, di Jalan Bakung RW 8 Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta. RTHP Bakung memiliki luas 711 meter persegi. Penyediaan RTHP memiliki tujuan antara lain. Pertama, menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air. Kedua, menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat. Ketiga, meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih. Selain RTHP Taman Bakung, Kota Yogyakarta juga memiliki RTHP Taman Kantil yang beralamat di RW 9 Jalan Kantil Kelurahan Demangat, Kecamatan Gondokusuman. RTHP Taman Kantil memiliki luasa 1160 meter persegi. Di RTHP Taman Kantil tumbuh pohon, tanaman, dan sarana pendukung lainnya antara lain tempat olahraga, tempat bermain, dan tempat interaksi masyarakat. Selain Taman Bakung dan Taman Kantil, ada Taman Keragaman Hayati, Kehati, yang merupakan RTHP dengan luas 375 meter persegi yang terletak di RW 10, Kelurahan Demangat. Area taman yang ditanami pohon rindang di sekitarnya, difasilitasi dengan area bermain anak, bangku taman, lapangan, jalur refleksi, dan toilet. Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup rutin melakukan perawatan mulai dari penyapuan, penanaman, dan penyiraman. Kegiatan ini rutin dilakukan untuk menjaga paru-paru kota agar tetap bersih, indah, dan nyaman, termasuk dalam pengelolaan sampah organik. Pupuk yang digunakan di RTHP Kota Yogyakarta berasal dari proses pengelolaan sampah-sampah dari area RTHP dengan menggunakan komposter. Proses pembuatan kompos dilakukan di area RTHP dengan pemantauan setiap hari oleh Seksi Pengelolaan RTHP Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Kegiatan tersebut meliputi pengumpulan sampah dari area RTHP, pemantauan setiap saat, dan pemanenan pupuk. Kemudian hasilnya untuk penanaman di area RTHP Kota Yogyakarta. Keberadaan taman-taman ini bagi masyarakat sangat besar sekali. Di mana yang paling utama, kebanyakan, dipakai untuk olahraga bersama sebelum COVID-19. Jadi sebelum COVID-19 ini, setiap hari minggu itu, biarnya ada senang bersama ibu-ibu dan juga anak-anak, bapak-bapak, campur. Dan yang paling utama, keberadaan tempat-tempat ini adalah sebagai tempat berkumpulnya warga. Jadi anak-anak bisa bermain di sana, yang sepuh-sepuh juga bisa berjengkrama dengan sesama yang sepuh. Dan juga pada saat perayaan-perayaan misal keingatan 17-an ini juga masih dipakai sebagai tempat berkumpul tirangkatan ataupun kawalitas ini bagi warga. Keberadaan ruang terbuka hijau publik atau RTHP sebagai penghijauan dan paru-paru kota di area permukiman juga sangat bermanfaat bagi masyarakat. Maka perlu dipelihara bersama untuk kelangsungan ekosistem. Terima kasih telah menonton!